Perayaan malam tahun baru digelar cukup berbeda. Pemerintah Kota Makassar tak menggunakan panggung acara, tapi pengisi acara menyapa dari atap kapal pinisi yang berlabuh. Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto, digampingi sejumlah kepala OPD dan ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallok, menyapa ribuan warga sembari menikmati parade kembang api dan hiburan musik. Kehadiran kapal pinisi dan rumah tongponan turaja di anjungan Monumen MNEC ini menjadi ikon baru Kota Makassar. Hal ini mendapat apresiasi karena mengenalkan kembali warisan budaya ke masyarakat, khususnya generasi muda. Apa yang menjadi resolusi di 2024, Pak Walid? Resolusinya adalah baik untuk semua. Artinya, insya Allah keberkahan kerja-kerja kita itu dinikmati oleh semua masyarakat Kota Makassar. Nah, baik untuk semua seperti malam hari ini. Kita lihat berbagai macam umur di sepanjang Pantai Lusari, dengan tertim, kita terasa betul Makassar sudah menjadi masyarakat modern. Saya kira langkah Bawali Kota membuat pinisi itu sangat tepat sekali untuk kemudian bagaimana ciri khas Bawesi Selatan dengan perahu pinisinya terus kita restarikan. Apalagi ini pinisi terkenal sebagai kapal dunia yang betul-betul sesuai dengan taktai Makassar sebagai kota dunia. Dengan melihat lecara malam hari ini bagaimana, Pak? Ini bentuk kegembiraan, suka cita untuk menyambut, memasuki tahun 2024. Selamat tinggal tahun 2003, suka cita di 2023. Kita masuk ke 2024 sebagai tahun kemenangan untuk Makassar semua. Wali Kota Makassar berharap tahun 2024 akan menjadi tahun yang damai. Dengan adanya kontestasi pemilu, tapi warga di Himbau tetap bersatu dan saling menghargai. Minarustang Kompas TV Maros, Sulawesi Selatan Terima kasih telah menonton!